Kitab Masmur, Pasal 139 Allah Maha Tahu Ya Tuhan, Engkau telah menyelidiki hatiku dan mengetahui segala sesuatu mengenai aku. Engkau tahu bila aku duduk atau bila aku berdiri. Dari jauh, Engkau sudah mengenal setiap pikiranku. Engkau menyiapkan jalan di hadapanku dan memberitahu aku di mana harus berhenti dan beristirahat. Setiap saat, Engkau tahu di mana aku berada. Engkau tahu apa yang akan kukatakan bahkan sebelum aku mengucapkannya. Engkau berada di hadapanku maupun di belakangku dan meletakkan tanganmu yang penuh berkat ke atas kepalaku. Betapa mulia dan menabjubkan semua ini. Mana mungkin aku lari dari rohmu. Mana mungkin aku menjauh dari Allahku. Jika aku naik ke surga, Engkau ada di situ. Jika aku turun ke tempat orang mati, Engkau ada di situ. Jika aku mengendarai angin pagi ke lautan yang paling jauh, di situ pun tanganmu akan menuntun aku. Kekuatanmu akan mendukung aku. Jika aku mencoba bersembunyi di dalam kegelapan, malam berubah menjadi terang di sekelilingku. Karena kegelapan pun tidak dapat bersembunyi dari Allah. Bagimu, malam adalah secara siang hari. Bagimu, kegelapan dan terang sama saja. Engkau lah yang membuat bagian-bagian halus di dalam tubuhku dan menenunnya di dalam rahim ibuku. Terima kasih karena Engkau telah membuat aku dengan begitu menakjubkan. Sungguh mengagumkan kalau direnungkan. Buatan tanganmu sungguh ajaib dan semua ini kusadari benar. Pada waktu aku dibentuk di tempat tersembunyi, Engkau ada di sana. Sebelum aku lahir, Engkau telah melihat aku. Sebelum aku mulai bernafas, Engkau telah merencanakan setiap hari hidupku. Setiap hariku tercantum dalam kitabmu. Tuhan, sungguh indah dan menyenangkan bahwa Engkau selalu memikirkan aku. Tidak terhitung betapa seringnya pikiranmu tertuju kepadaku. Dan ketika aku bangun pada pagi hari, Engkau masih juga memikirkan aku. Engkau pasti akan membinasakan orang-orang yang jahat, ya Tuhan. Pergi, hai orang-orang yang haus darah. Enyahlah. Mereka menghujat namamu dan melawan Engkau dengan sombong. Alangkah bodohnya mereka itu? Ya Tuhan, bukankah sudah seharusnya aku membenci orang-orang yang membenci Engkau? Bukankah sudah seharusnya aku merasa muak terhadap mereka? Ya, aku membenci mereka karena musuh-musuhmu adalah musuh-musuhku juga. Selidikilah aku, ya Allah. Dan ketahuilah hatiku. Ujilah pikiranku. Tunjukkanlah segala sesuatu di dalam diriku yang membuat Engkau sedih. Dan tuntunlah aku di jalan hidup yang kekal. Selamat menikmati.